Beberapa tahun terakhir, tren aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan. Dari catatan Global Terrorism Index, tingkat aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan hingga 55 persen. Bahkan di tahun 2022, aksi terorisme turun hingga 86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Deputi Kerjasama Internasional BNPT Andika Krishna Yudanto diselesa pembukaan pertemuan kelompok kerja ASEAN SOMTC terkait pemberantasan terorisme ke-19 di Kutu. Menurut Andika, dilihat dari pernyataan Kapolri tahun 2022, penyerangan dilakukan oleh teroris mengalami penurunan sampai 86 persen. Kalau dilihat baik dari catatan internasional maupun nasional sendiri, penyerangan teroris menurun di Indonesia. Indikator penurunannya bisa dilihat dari beberapa jumlah sisi penyerangan yang dipakai Global Terrorism Index. Ada tiga faktor utama yaitu jumlah kematian, serangan, dan dampak sosial ekonomi. Contohnya, aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Sedangkan, pada 2021 ada dua atau tiga serangan, pada 2022 hanya satu serangan, sehingga indeksnya turun. Misalnya, bom Bali dampak sosial ekonominya, terjadi penurunan kunjungan wisatawan. Menurutnya, masyarakat bisa melihat daftar terduga teroris dan organisasi teroris dikeluarkan BNPT. Balipos melaporkan.